Pedang pelangi jelit 35. Suhu, apakah dia masih tertolong? Tanya siang siung kemudian dengan kening berkerut. Nenek pengemis bermata sipit segera mendengus di hadapanku, nenek sialan tak berani melukai orang. Karena itu biarpun harus mengorbankan hawa murniku, aku akan berusaha untuk menyelamatkannya dari ancaman kalau tidak apakah aku bisa berkelana lagi dalam dunia persilatan. Selesai berkata dia pun mengempit senjata tahkuapangnya di bawah ketiak, kemudian sambil membopong tubuh Yapling serunya seraya berpaling, siaun, ikutilah diriku. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak Yapling merasakan pada lambungnya lamat-lamat sakit sekali tapi punggungnya mengalir masuk segulung aliran hawa panas yang menyejukkan tubuh. Hawa murni itu mengalir masuk ke dalam tubuhnya dengan rasakan setiap nadi telah dipenuhi oleh hawa murni tersebut sehingga hampir saja mau meledak. Nona itu merasa tubuhnya bagaikan berjalan di atas awan putih kakinya tak mampu menempel di atas permukaan tanah. Dia mulai berperasaan, tapi apa yang dirasakan hanya terbatas begini saja. Keadaan seperti ini berlangsung entah berapa saat lamanya, dia pun tak mengerti sudah jatuh pingsan ataukah hanya terlelap tidur. Yang jelas seluruh badannya terasa amat panas, beberapa kali dia ingin berteriak, namun tak sepotong suara pun yang bisa dilontarkan keluar. Mungkinkah sedang memperoleh impian jelek? Tapi dia merasa segala sesuatunya jelas dan nyata. Punggungnya terasa bagaikan ditempeli dengan dua batang besi penjepit yang membarah hawa panas itu bergeser tiada hentinya, kadangkala hawa panas itu dua buah cakar baja yang mencengkeram pinggangnya, ada kalanya seperti menggarang punggungnya apa yang telah terjadi? Ternyata ia tak mampu memikirkannya. Ia menganggap pikiran dan persaannya sudah jernih, padahal masih lelap dan kabur. Lambat laun ia betul-betul memperoleh kejernihan otaknya kembali, mulai menemukan tubuhnya berada dalam posisi duduk bersila, seseorang yang duduk di belakangnya sedang mengobati luka dalam yang dideritanya dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang sempurna. Segulung aliran hawa murni yang sangat kuat mengalir masuk ke dalam tubuhnya bagaikan air yang tumpah, kemudian menyusup ke segala bagian badannya, hal ini membuatnya serasa amat segar dan nyaman. Akhirnya dia bisa mengingat kembali kejadian yang telah dialaminya semalam, waktu itu dia berhasil ditangkap Huchong Koan lalu dalam keadaan samar-samar isi perutnya terasa sakit sekali itu berarti Huchong Koan telah turun tangan keji terhadapnya. Kalau begitu orang yang menolongnya sekarang pasti bukan Hwanto Ako, selain dia, siapa lagi yang memiliki tenaga dalam begini sempurna. Teringat akan dia, Hwanto Ako, timbul perasaan yang gembira di hati kecilnya, lamat-lamat dia merasa hatinya manis dan hangat. Akhirnya Hwanto Ako telah menolongnya ia telah menduga Hwanto Ako pasti akan munculkan diri serta menyelamatkan selembar jiwanya. Mendadak terdengar suara seorang nenek berseru dari belakang tubuhnya, sudah selesai. Sepasang telapak tangannya yang ditempelkan pada punggungnya juga pelan-pelan ditarik kembali. Menyusul kemudian terdengar suara nenek itu berkata lagi, Muridku, sekarang kau boleh berikan pil Kyusiet Sengkim. Wan kepadanya. Setelah itu dia pun mendengar suara seorang nona yang merdu mengiakan, lalu ada sebutir pil yang getir bercampur sedikit manis dijajalkan ke dalam mulutnya. Pil itu menyiarkan bau harum yang sangat kuat serta rasa getir yang sangat aneh tapi begitu tercampur liur pil tadi hancur dan segera mengalir masuk sendiri ke dalam perutnya. Tiba-tiba saja Yap Ling merasa tertegun ternyata orang yang menolongnya bukan Hwanto Ako, lalu siapakah dia? Dengan sepenuh tenaga dia berusaha untuk membuka kelopak matanya dan mementang matanya lebar-lebar. Terdengar suara nona yang merdu itu berseru lagi, suhu, dia telah mendusin. Akhirnya ia dapat membuka sepasang matanya lebar-lebar. Nona yang berdiri di hadapannya berusia 6-17 tahunan dia mengenakan pakaian berwarna hijau dan berwajah lembut serta cantik, tapi dibalik kecantikan masih tersisa sifat kekanak-kanakan, semacam kecantikan yang masih segar. Bukankah dia adalah nona berbaju hijau yang lewat di tepi warung penjual bakmi tadi? Menurut Hwanto Ako dia bernama Syang Siluun. Lalu tampak pula seorang nenek berambut putih datang mendekat. Nenek itu sudah berusia 8-90 tahunan rambutnya telah berubah jadi putih keperak-perakan, tapi paras mukanya justru berwarna merah segar persis seperti bayi cuma saja bentuk mukanya sempit dengan jidat yang tinggi. Biasanya perempuan bermuka sempit berjidat tinggi mirip wajah lelaki ini tentu berwatak buas dan jahat seperti halnya dengan hucong kean. Tapi nenek tua ini justru sangat lembut dan peramah, sepasang matanya yang mirip garis yang lurus itu memancarkan sepasang biji mati yang jeli dan tajam. Nenek berambut putih ini bukan lain adalah nenek pengemis bermata sipit yang telah termasuhur dalam dunia persilatan dan disegani oleh para jago dari golongan putih maupun hitam. Pelan-pelan dia berjalan mendekat, lalu ujarnya dengan ramah. Nona cilik, tentunya kau sudah merasa agak baikan bukan sekarang? Agaknya nenek yang telah menyelamatkan jiwaku? Yap, Ling ingin meronta untuk duduk tapi begitu bergerak seluruh tulang belulangnya terasa sakit seperti pada rontok semua, dadanya juga terasa amat sakit sehingga tak kuasa lagi dia berseru tertahan. Buru-buru siang siun menekan badannya seraya berkata, Lebih baik kau jangan bergerak dulu, tiga batang tulang iga di dadamu telah patah, baru saja suhu menyambungnya kembali. Sambil tersenyum nenek pengemis bermata sipit segera berkata pula, Kau tak usah takut nak keadaanmu sudah bagus dan tidak membahayakan lagi. Terima kasih banyak nenek bisik Yap Ling sambil mengangkat kepalanya. Kau tak usah berterima kasih ucap nenek pengemis bermata sipit setelah nenek bangsat itu melukai dirimu persis di muka aku si nenek, apakah aku si nenek dapat berpeluk tangan belaka? Sekalipun harus naik ke akhirat untuk menjumpai Raja Giam Loong aku tetap akan berangkat juga untuk mengembalikan selembar jiwamu itu seperti keadaan semula. Yap Ling segera berpikir setelah mendengar perkataan itu. Entah siapakah nenek ini? Kalau didengar dari pembicaraannya berlagak besar sekali terdengar nenek pengemis bermata sipit berkata lebih jauh. Kalau dibicarakan memang amat berbahaya, bukan saja ketiga batang tulang igamu telah dipatahkan oleh nenek jahat itu, bahkan isi perutmu hampir saja dihantam sampai remuk andai kata aku tidak mempunyai sebutir pil kiusiet sengkimuan dari si Niko Tua Kiyu Hoasan, belum tentu luka yang kau derita itu akan sembuh kembali sedemikian cepatnya. Kembali Yap Ling berpikir setelah mendengar perkataan ini. Bukankah Niko Tua dari Kiyu Hoasan yang ia maksudkan adalah Kiyu Hoa Sinye gurunya Nonahe Egyok yang bila didengar dari logat pembicaraannya, ia seperti merupakan kenalan lama Kiyu Hoa Sinye kalau begitu nenek ini tentulah seorang bulim ciampue yang berkedudukan amat tinggi dalam dunia persilatan. Berpikir sampai di situ dia pun segera bertanya, nenek benarkah lukaku akan sembuh dalam waktu singkat nenek pengemis bermata sipit segera tertawa. Bila berbicara dari luka yang kau derita tadi, biarpun sudah diberi pengobatan yang tepat, kalau tak ada seratus hari tak mungkin akan sembuh kembali tapi berhubung kau telah menelan pil kiusiet sengkimuan ditambah pula aku pun sudah mengobati lukamu dengan menggunakan tenaga dalam, keadaan lukamu sekarang telah sembuh dan tidak membahayakan, namun kau pun harus beristirahat selama 3-5 hari lagi sebelum dapat bebas pergi kemanapun. Wah, bagaimana mungkin? Di dalam 1-2 hari ini aku masih ada urusan lain, seru yapling gelisah. Ia dibesarkan di Bukit Locusan, sudah lama sekali memperoleh pendidikan yang ketat. Sebelum mengetahui asal-usul si nenek secara jelas dia pun enggan berbicara dengan sejujurnya. Sambil mengerdipkan matanya dan tertawa siang siulun segera berseru, bukankah kau hendak berangkat ke Bukit Hangsan? Yapling segera menatap ke arahnya, ia berseru, kau. Kembali siang siulun tertawa. Kau tidak usah mengelabungi aku lagi bukankah kau hendak pergi ke situ bersama Hwan Kong Chu? Dia bernama Hwan Peng Tia, satu marga dengan Hwan Lehoa. Kontan saja siang siulun tertawa cekikian lantaran geli, haaah, 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 apa gunanya kau berusaha? Mengelabungi aku. Aku kenal dengan Hwan Chu Im Jauh. Sebelum kau berkenalan dengannya, tapi cekiku kenal dia lebih awal lagi dia baik sekali dengan cekiku maka aku pun harus membantunya. Sambil tersenyum nenek pengemis bermata sipit segera menegur. Dasar bocah kecil kalau bicara tak tahu aturan. Sudahlah kalian boleh berbincang dulu aku mau bersemedi lebih dulu. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan meninggalkan tempat tersebut. Dia sangat baik dengan cekiku perkataan ini membuat perasaan Yap Ling bergetar sangat keras. Sebenarnya berapa orang gadis kah yang dikenal Hwan To Ako? Menurut apa yang diketahui, meskipun Hei E. Giyok yang hendak dijodohkan kepada pemuda itu atas prakarsa dari Hapu Chu, tapi jika didengar dari nada pembicaraan Kim Hujin maupun Hujong Koan, tampaknya Hei E. Giyok yang sendiri pun menaruh rasa cinta yang amat dalam terhadap Hwan To Ako-nya. Di samping itu menurut pengakuan Hwan To Ako kepadanya, pemuda itu masih kenal juga dengan Ban Hujin, nona keluarga Ban dari Bukit Hang San, lalu Aye Ang To dari Pek Ko Apang. Kini, Shang Xiao Un mengatakan hubungan Hwan To Ako dengan nginya baik sekali siapakah nginya. Sambil mengerdipkan matanya Yap Ling segera bertanya Dari mana kau bisa tahu? Shang Xiao Un berseru tertahan. Oh, tentu Hwan Kong Chu yang memberitahukan kepadamu, bukankah begitu? Yap Ling segera mengangguk berulang kali. Ketika kau menolong aku dan Hwan To Ako sewaktu dikulir Pau Kok Si, hingga sekarang aku belum berterima kasih kepadamu. Oha, waktu itu Suhaw yang menyuruh aku bertindak. Siapa sih nama cicimu itu tanya Yap Ling kemudian dengan nada menyelidiki. Shang Xiao Un yang polos dan sama sekali tak punya pikiran apa-apa segera menjawab, Ciciku bernama Shang Chi Un, Aa, kau pasti kenal dengannya. Aku toh belum pernah bersuah dengan cicimu, bagaimana mungkin bisa kenal dengannya? Aku bilang kau kenal dengannya, tentu saja kau memang kenal dengan dirinya. Lalu setelah tertawa misterius, Shang Xiao Un berkata lebih jauh. Sebenarnya rahasia ini tidak pantas diceritakan kepadamu tapi aku rasa perlu memberitahukan sebuah rahasia kepadamu. Rahasia apa sih yang hendakkah sampaikan tanya Yap Ling dengan keheranan? Kalau bilang rahasia, lebih tepat kalau dibilang sebuah kabar gembira. Kalau aku cuma seorang murid tercatat dari suhu dia orang tua dan tak bisa memperoleh warisan ilmu silatnya, tahukah kau mengapa suhu dia orang tua justru tak? Segan-segan mengorbankan tenaga dalamnya untuk menyelamatkan jiwamu. Satu ingatan melintas dalam benak Yap Ling, sahuknya dengan cepat. Dari mana kau tahu? Dengan suara yang rendah siang Xiao Un segera berkata, tatkala suhu merabai tulangmu tadi, ia mengatakan kau. Berbakat sangat bagus, karena ia berminta mau menerima. Menjadi muridnya. Apa yang diduga Yap Ling ternyata benar, ia menjadi gembira sekali, serunya kegirangan. Sungguhkah itu? Begitu berteriak tanpa terasa dadanya kembali terasa sakit sekali. Tentu saja sungguh jawab siang Xiao Un. Oleh sebab itu, tak lama kemudian kau akan menjadi suci, kakak seperguruan, ku, dan aku pun bisa bercerita denganmu dengan perasaan legat, sebetulnya ciciku selalu berada dalam benteng keluarga Hei. Selama ini aku berdiam di Bukit Locusan, jarang sekali pergi ke benteng keluarga Hei. Ciciku sudah dua tahun lamanya menyelunduk masuk ke dalam benteng keluarga Hei. Hei di benteng keluarga Hei. Hei lah huanto aku berkenalan dengan ciciku. Mendadak dia merendahkan suaranya dan berkata lebih jauh. Huanto aku baik sekali terhadap ciciku, tentu saja ciciku tak pernah menceritakan persoalan ini kepadamu, suatu ketika. Suatu ketika kenapa cepat-cepat Yap Ling bertanya. Xiao Xiao Un segera tertawa cekikikan. Haaah, 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 suatu ketika aku menyusup masuk ke dalam benteng keluarga Hei. Hei secara diam-diam dengan maksud hendak menjenguk ciciku, siapa tahu aku jumpai mereka berdua sangat baik, sangat baik sekali. Mendadak selembar pipinya berubah jadi merah padam dan berkata-katanya tidak dilanjutkan kembali. Kenapa tidak kau lanjutkan perkataanmu itu desak Yap Ling semakin gelisah, sebenarnya kenapa sih dengan mereka berdua? Dengan sepasang wajah berubah jadi merah padam Xiang Xiao Un menjawab agak tersipu-sipu. Dia, dia mencium ciciku. Merah padam juga selembar wajah Yap Ling ia tidak berbicara lagi. Terdengar Xiang Xiao Un berkata lebih jauh. Aku tahu kau tentu juga mencintai Huanto aku bukan? Kalau tidak kau pun tak menyamar sebagai pria untuk membantu Huanto aku. Merah dadu seluruh wajah Yap Ling agak tergagap serunya. Tidak aku, aku tidak. Kalau tidak ya sudah lah, mengapa mukamu jadi merah padam? Aku cuma perlu memberitahukan kepadamu Huanto aku adalah milik ciciku. Keesokan harinya setelah bangun tidur dan membersihkan muka, Huanto In menunggu Yap Ling untuk sarapan bersama. Ketika ia tidak melihat Yap Ling muncul dari kamarnya, dalam anggapan pemuda itu, Sinona pasti mengantuk sekali dan belum bangun dari tidurnya. Tentu saja dia pun sungkan. Untuk mengetuk pintunya karena antara laki dan wanita toh tetap ada bedanya. Karena itu dia pun menanti terus di dalam kamar. Tak lama kemudian, matahari sudah jauh di tengah angkasa. Ketika belum juga nampak Yap Ling pemuda itu mulai tak sabar dan bangkit. Berdiri dia hendak mengetuk pintunya. Tapi ingatan lain kembali melintas. Mengapa tidak membiarkan Nona itu tidur berapa waktu lagi? Karnanya dia balik kembali dan duduk. Berapa waktu kembali lewat, ketika Yap Ling belum nampak juga pemuda itu segera bangkit berdiri dan menuju ke kamar sampai dan mengetuk pintunya berulang kali. Siauling ayoh cepat bangun. Suasana hening, dalam ruangan tersebut tidak kedengaran suara jawaban. Cepat-cepat pintu didorong, ternyata tidak berada dalam keadaan terkunci. Begitu didorong pintu pun segera terbuka. Mendadak satu firasat jelek melintas dalam hati hawan cuim, cepat-cepat dia memburu masuk ke dalam. Benar juga, dalam ruangan tersebut sudah tidak ditemukan bayangan tubuh dari Yap Ling, bahkan seperti di atas pembaringan masih rapi dan sama sekali tak tersebut jelas kalau semalam ia tidak tidur di situ. Tapi suasana dalam ruang pun tidak acak-acakan, sama sekali tidak terlihat bekas pertarungan, lalu ke manakah dia telah pergi jangan ia sudah kembali ke Bukit Locusan. Tapi jelas hal ini tak mungkin ia telah berjanji sendiri kepadanya akan pergi ke Bukit Hang San samanya. Mungkinkah dia telah diculik orang semalam? Tapi rasanya hal ini pun tak mungkin, ia berdiam di kamar sebelah, andai kata benar-benar terjadi sesuatu bila nona itu berteriak sedikit saja niscayada akan mendengar. Untuk berapa saat lamanya pemuda itu berdiri di dalam ruang dengan pikiran yang kalut. Kini, pertemuan puncak di Bukit Hang San sudah tinggal sehari lagi, saat itu juga mereka harus berangkat dan tiba di tempat tujuan besok pagi dengan terjadinya peristiwa yang di luar dugaan ini, mana mungkin mereka bisa tiba di tempat tujuan tanpa terlambat? Kini Yap Ling lenyap tanpa sebab, dia pun tak bisa meninggalkannya dengan begitu saja. Sementara masih kebingungan mendadak terdengar pelayan berteriak dari luar pintu, Huan Kong Chu, ada orang mencarimu. Buru-buru Huan Chu Im membalikan badan dan berjalan keluar, segera tanyanya, siapa yang datang mencariku? Seorang desa, dia berada di depan pintu rumah penginapan. Apa yang dia katakan tanya Huan Chu Im lagi? Hamba tidak bertanya, nampaknya dia amat tergesa-gesa ooo, dengan langkah cepat Huan Chu Im berjalan keluar dari rumah penginapan. Benar juga, di depan pintu berdiri seorang lelaki yang berdandan seperti orang desa sedang menantikan kedatangannya. Pelayan yang mengikuti di belakangnya segera berseru. Kong Chu ya di alah orangnya, konon ada urusan penting hendak disampaikan kepada Kong Chu. Lalu kepada si orang desa tersebut serunya pula sambil menggapai, hei, orang ini adalah Huan Kong Chu bila ada urusan cepat katakan. Orang desa itu segera menjurah kepada Huan Chu Im, lalu katanya. Huan Kong Chu, hamba sengaja kemari untuk menyampaikan kabar kepada Kong Chu, seorang teman Kong Chu. Belum sampai perkataan itu selesai di ucapkan cepat-cepat Huan Chu Im menukas kenapa dia? Pagi tadi ketika Fajar baru saja menyingsing, hamba baru saja bangun tidur ketika tiba-tiba dari depan pintu rumah kedengaran ada orang merintih hamba pun keluar untuk menengok. Ternyata ada seorang tamu yang tergeletak disana sambil merintih. Hamba pun segera bertanya apa yang telah terjadi. Tapi orang itu hanya berseru air-air hamba pun mengambil semangkuk air setelah minum hamba baru membawanya masuk ke rumah. Saat itulah orang tersebut baru mengatakan sahabat Kong Chu dan minta kepada hamba agar memberi kabar kepadamu. Kong Chu ya kapan si Sioko Ankeh itu keluar kota tanya si pelayan dari samping dengan keheranan. Huan Chu Im balas banyak berbicara dengannya kepada orang itu segera serunya loko, harap tunggu sejenak. Dengan gerakan cepat dia kembali ke kamar lalu setelah membereskan barang-barang bawaannya dia lari keluar lagi kemudian setelah menyerahkan sekeping uang perak kepada pelayan itu katanya. Coba kau bebaskan rekeningku ke kasir sisanya tak usah dikembalikan lagi. Lalu kepada orang tersebut katanya pula. Loko mari kita berangkat tolong ajak aku ke sana. Orang desa itu mengiakan dan segera mengajak Huan Chu Im meninggalkan rumah penginapan sepanjang jalan mereka menempuh perjalanan dengan cepat dan tak mengucapkan sepatah kata pun tak lama. Kemudian kedua orang itu sudah keluar dari pintu selatan. Huan Chu Im mengikuti terus di belakang orang itu dengan ketat mendadak tanyanya, Loko, kau berdiam di mana sih? Sudah tak jauh lagi jawab lelaki itu tanpa menghentikan langkahnya, tempatnya berada di Ukehkeng. Tempatnya ia dia betul-betul orang desa yang belum pernah belajar silat perjalanannya di tempat tidak terlalu cepat, hampir sepertanak nasi lamanya mereka baru tiba di Ukehkeng. Tempat itu merupakan sebuah dusun keci yang letaknya di kaki bukit, jumlah penduduknya hanya belasan keluarga. Sambil menuding ke arah sebuah rumah gubuk di kaki bukit sana lelaki desa itu berseru Kong Chu ya, rumahku di sana. Huan Chu Im sama sekali tidak menaruh curiga kepadanya dengan cepat mereka berdua menuju ke sana. Tiba di depan pintu, lelaki itu berpaling seraya berkata, Huan Kong Chu, silahkan masuk di rumah hamba cuma ada. Seorang ibu yang sudah tua harap Kong Chu mengikuti hamba. Sambil berkata dia membuka pintu layu dan masuk lebih dulu ke dalam. Huan Chu Im segera mengikuti pula di belakangnya bagian tengah merupakan tuang tamu di situ hanya terdapat sebuah meja dan dua bangku yang terbuat dari bambu namun suasana hening tak seorang manusia pun. Oleh karena lelaki dusun itu sudah menerangkan kalau penghuni rumah tersebut hanya dia bersama ibunya maka Huan Chu Im sama sekali tidak menaruh curiga apa-apa. Di sebelah kiri dan kanan ruang tamu masing-masing terdapat sebuah pintu di depan pintu tergantung tirai yang terbuat dari kain. Lelaki dusun itu mengajak Huan Chu Im langsung memasuki ruangan sebelah kiri mendadak. Ia melambatkan langkahnya kemudian sambil menyingkap tirai kain bisiknya pelan. Ibu ananda telah mengundang kedatangan Huan Kong Chu. Dari dalam ruangan segera terdengar suara seorang nenek menjawab dengan suara yang parau dan berat. Syukur kalau Huan Kong Chu telah datang, cepat mengundangnya masuk ke dalam, kok anjin, tamu, ini pun baru saja sadar. Tiba-tiba Huan Chu Im merasa nada suara nenek itu rendah berat dan menyeramkan, kedatangannya seperti amat dikenal, sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tapi suara perempuan tua memang kebanyakan sama seperti halnya dengan suara semua gadis di dunia ini kebanyakan lembut dan manis, jadi tiada alasan baginya untuk menaruh suatu kecurigaan. Sementara itu si lelaki dusun itu telah mengiakan mundur selangkah, kemudian sambil menggapai ke arah Huan Chu Im, katanya, silahkan Huan Kong Chu. Huan Chu Im tidak mengetahui di manakah letak luka yang diderita Yapling, tidak menunggu lama lagi dia segera melangkah masuk ke dalam ruangan. Dalam ruangan ini, hanya di sudut selatan terdapat sebuah jendela hal ini membuat suasananya redup dan gelap. Ia segera menyaksikan seorang nenek baju hitam yang jangkung dan kurus duduk membelakanginya karena itu dia hanya sempat melihat sebuah bayangan punggung yang remang-remang. Di atas pembaringan tergeletak seorang manusia berbaju hijau yang kurus lagi kecil, mukanya pucat pias, kalau bukan Yapling siapa lagi? Dengan perasaan gelisah ia segera memburu ke depan, segera serunya lirih, si Yapling kenapa kau? Kong Chu, Yapling menyahut lemah. Tapi pada detik itu juga Wan Chu In menemukan bahwa orang berbaju hijau yang menggeletak di atas pembaringan itu hanya mirip dengan Yapling tapi sesungguhnya bukan Yapling yang sedang dicari. Tapi pada saat itu juga orang berbaju hijau yang berbaring di atas pembaringan itu sudah melompat bangun sambil mengebutkan sapu tangannya ke hadapan anak muda tersebut. Baru saja Wan Chu In mengendus bau harum yang semerbak, tujuh buah jalan darah penting di punggungnya telah ditotok orang dengan cepat tak ampun lagi pandangan matanya jadi gelap dan tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas pembaringan. Pertemuan puncak Bukit Hang San tentu saja diselenggarakan di Bukit Hang San padahal banyak bukit kenamaan dalam dunia ini, apa sebabnya sembilan partai besar justru memilih Bukit Hang San sebagai tempat mereka berkumpul? Tentu saja hal ini ada sebabnya. Jauh pada 30 tahun berselang, waktu itu situasi sangat aman, partai-partai besar dalam dunia persilatan sudah terbiasa hidup bersenang-senang hingga jarang sekali mengadakan kontak satu sama lainnya. Dalam suasana beginilah muncul sekelompok manusia yang berambisi hendak menguasai dunia mulai memujuk para Anggota murid dari pelbagai partai untuk bergabung dan sama-sama mendirikan sebuah perkampungan yang mereka namakan Tiantai E Kau tentu saja perbuatan mereka tak lebih hanya membuat keonaran dan kekalutan di sana sini. Berhubung banyak murid pelbagai partai besar yang terlibat dalam peristiwa ini maka para manusia berambisi itu pun menggunakan hal ini sebagai modalnya untuk terbuat makin semena menuh hampir saja semua partai besar kena tertindas. Keluarga Ban dari Bukit Hang San merupakan suatu keluarga persilatan yang turun-temurun mempelajari ilmu silat keluarga, berhubung tempat tinggal mereka berada di Bukit Hang San maka orang persilatan menyebut mereka sebagai Hang San Pei padahal keluarga Ban dari Hang San tak membentuk partai apapun. Kepala keluarga Ban waktu itu adalah Ban Xiaohong, usianya waktu itu baru mencapai 40 tahunan, ketika melihat Tiantai E Kau berbuat semena mena di mana-mana, dia pun segera mengundang tokoh-tokoh semua partai besar untuk merundingkan persoalan ini dalam pertemuan inilah Ban Xiaohong dipilih menjadi Beng Cu. Setelah melalui perjuangan yang berat selama 3 tahun, akhirnya perkumpulan Tiantai E Kau berhasil ditumpas, maka saat 9 partai besar mengadakan pertemuan untuk kedua kalinya di Bukit Hang San, secara resmi mereka pun mengangkat Ban Xiaohong sebagai Bulim Beng Cu. Waktu itu memang tidak ditetapkan bahwa setiap 10 tahun sekali Bulim Beng Cu harus diganti, tapi Ban Xiaohong merasa bahwa orang pandai dari 9 partai besar amat banyak bila dia mengangkangi terus kursi kebesaran sebagai Bulim Beng Cu, Sudah pasti orang lain tak berakal kebagian kesempatan oleh sebab itulah pada tahun kelima sekali lagi dia mengundang 9 partai besar agar berkumpul di Bukit Hang San dalam pertemuan inilah dia mengemukakan pendapatnya serta berharap partai lainnya bisa ikut mencalonkan pula wakil-wakilnya. Pertemuan itu merupakan pertemuan yang ketiga kalinya, tapi semua yang hadir dalam pertemuan itu menganggap Ban Xiaohong masih muda dan mampu mengatur urusan dun persilatan, karena itu mereka tetapkan akan melakukan pemilihan Beng Cu 10 tahun kemudian bahkan waktunya telah ditetapkan pada bulan 5 tanggal 5. Dalam pertemuan tersebut, banyak peraturan yang telah berhasil juga disusun selain Beng Cu sendiri, dari 9 partai besar yang ada dipilih pula wakil dari 2 partai untuk menduduki jabatan sebagai wakil Beng Cu. Tatkala 10 tahun kemudian pertemuan puncak diselenggarakan lagi di Bukit Hang San, atas dukungan dari semua-dari semua jago untuk kesekian kalinya Ban Xiaohong dipilih menjadi Bulim Beng Cu. Dan pada 10 tahun berselang, Ban Xiaohong telah menjabat Beng Cu untuk ketiga kalinya, sedangkan Hoa San Pei dan Gobi Pei terpilih sebagai wakil Beng Cu. Tapi sungguh tak beruntung, pada 5 tahun berselang, di saat Ban Xiaohong mencapai usia 65, tiba-tiba ia terserang penyakit dan meninggal, padahal jaraknya sampai diselenggarakannya pemilihan Beng Cu berikut masih ada 5 tahun lagi, maka akhirnya diputuskan jabatan itu dipangku bersama oleh Ban Lo Hu Jin, Ketua Hoa San Pei Xiang Hon Hui serta Ketua Gobi Pei Ching Im To Tiang. Berhubung pertemuan 9 partai sudah 5 kali diselenggarakan di Bukit Hang San, dan semua orang pun sudah terbiasa menyebutkan pertemuan puncak Bukit Hang San otomatis pada pertemuan puncak yang keempat kalinya, pertemuan itu pun diselenggarakan lagi di Bukit Hang San seperti waktu-waktu lampau. Setiap kali pertemuan puncak itu diselenggarakan dalam perkampungan Kui Im San C dibangun Ban Xiaohong sesudah ia terpilih menjadi Bulim Beng Cu, letaknya di antara Bukit Tiantok Hang dengan Lian Hok Ahong, suatu tempat yang berpanorama paling indah di seluruh Bukit Hang San. Dari 9 partai besar, anggota pendekta dan Tosu menduduki setengahnya, meski dalam perkampungan Kui Im San C yang terdapat banyak gedung, namun para jago dari pelbagai partai yang berdatangan di situ bersama murid-muridnya tentu banyak juga, karena itu untuk para pendekta dan Tosu telah disediakan tempat di gedung Ban Wan yang jauh terpisah. Pertemuan puncak Bukit Hang San diselenggarakan pada bulan 5 tanggal 5 karena pada hari itu tepat jatuh hari pahcun hari pengusir segala pengaruh iblis menurut kepercayaan rakyat celata. Maka mereka pun berharap Bulim Beng Cu yang terpilih pada hari itu dapat melakukan tugasnya pula sebagai pengayom umat persilatan dan membasmi hawa sesat. Pertemuan puncak yang diselenggarakan kali ini merupakan pertemuan yang keempat, atau pertemuan puncak ke-6 bagi segenap jago dari 9 partai besar. Ban Lohu Jin dari keluarga Ban, di hari-hari biasanya amat jarang mengurusi persoalan di rumah tangganya, semua masalah selalu diselesaikan oleh congkaan mereka. Ban Tiong tak asal semua urusan dilaporkan kemudian kepada Lohu Jin, maka urusan pun jadi beres. Ban Tiong tak masih terhitung adik Tong dari Ban Xiao Hong, sejak kecil orang itu sudah ikut Ban Xiao Hong, orangnya cekatan dan pandai bekerja, amat dipercayai oleh Beng Cu di saat Ban Xiao Hong masih hidup. Dengan pengalamannya 5 kali mempersiapkan pertemuan puncak tentu saja pengalamannya amat luas. Semua persoalan dapat diatur secara sempurna dan setiap tamu yang kemudian hadir bisa memperoleh kesan seperti seorang tamu agung. Hari ini sudah bulan 5 tanggal 5 tanggal 54, banyak jago-jago dari pelbagai partai yang telah tiba di situ, di antaranya dari Butong Sam Chu Goh Cheng Chu yang mewakili Ketua Goh Lipai, Dewa Berwajah Merah. Siang Han Hui Ketua Hoa San Pei serta kakak seperguruannya Seng Bian Tong, Ketua Heng San Pei Lyok Tiong Goan, Ketua Pat Kua Bun Hang Ching, Ketua Lak Hab Bun Kicu Ho dan Kicu Ye U, Ketua Heng Gi Bun Ciok Lip Sam serta menantunya San Cheng Chu dari keluarga Tong Dis Zuhu Aintong Bun Huan serta putrinya Ciok Siu Gao, Wakil Pang Chu dari Kepang Kua Tiang Tai serta Ong Tin He dan banyak lagi jago-jago kenamaan lainnya. Saat itu, Ketua Lo Bantong dari Siaw Lim Pei Hui dengan membawa dua orang muridnya tiba pula di sana. Dengan begitu para jago dari sembilan partai telah hadir semua, tinggal dua orang tamu agung yang diundang untuk menghadiri pertemuan puncak itu masih belum tiba di situ. Kedua orang tamu agung yang diundang adalah Huay Lim Tai Hiap He E In Hang serta Sam Xiang Tai Hiap Yu Ho Al-Yong. Sejak kematian Bulim Beng Chu Ban Siaw Hang pada lima tahun berselang, pelbagai partai besar sudah mulai mencari pilihannya masing-masing untuk dicalonkan sebagai Beng Chu pengganti. Berbicara soal jago yang bernama besar dan berkedudukan terhormat dalam dunia persilatan, kecuali Ban Siaw Hang Al-Marhum, tinggal Sam Xiang Tai Ho Al-Yong dan Huay Lim Tai Hiap He E In Hang yang memiliki reputasi hampir sama. Oleh sebab itu pihak Hoa Sampai, Heng Sampai dan Heng Di Bun bersama-sama mencalonkan Sam Xiang Tai Hiap Ye U Ho Al-Yong sebagai calon Beng Chu berikut sebaliknya Gobi Pei, Bu. Tong Pei dan Pat Kua Bun mencalonkan He E In Hang sebagai pengganti Beng Chu. Apabila dalam suatu pemilihan ternyata muncul dua orang calon yang berbeda, menurut peraturan keputusan akan diambil menurut pemungutan suara yang kemudian akan diselenggarakan. Waktu itu malam sudah tiba, akan tetapi dua orang tamu agung yang dinantikan belum nampak juga batang hidungnya. Suasana dalam ruang sebelah barat terang-benderang bermandikan cahaya, waktu itu tiga buah meja perjamuan telah disiapkan, setiap meja dikelilingi delapan buah bangku. Pelayan yang melayani pesta perjamuan itu semuanya terdiri dari centeng pilihan dari perkampungan keluarga ban, semuanya mengenakan seragam biru dengan di bagian dadanya memakai selempang yang bertuliskan petugas dari Kui Im San Cheng. Rupanya perjamuan ini diselenggarakan oleh tuan rumah Ban Lohujan untuk menjamu tamu-tamunya yang datang mengikuti pertemuan puncak. Suasana dalam ruangan pesta ramai sekali, maklumlah para jagoi yang di hari-hari biasa hidup terpencar di seantro jagad, kini bertemu lagi setelah berpisah banyak tahun tentu saja pembicaraan jadi asik sekali. San Cheng Chu dari keluarga Ban, Ban Cian Cheng dan Ban Hui Jin menempati urutan kursi terakhir, maklum mereka adalah angkatan muda yang sebetulnya tak dapat tempat. Dari sekian banyak tamu yang hadir, hanya Chiok Siu Gao, putri ketua Henggi Bun Chiok Lip Sem merupakan satu-satunya tamu perempuan, dia memang kenal dengan Ban Hui Jin setelah pertemuan di benteng keluarga Hei Tempoh Hari, tak heran kalau kedua orang itu terlibat pula dalam perbincangan yang asik. Tiba-tiba Chong Kuan Ban Tiong tak muncul di pintu ruangan sambil menggapai ke arah Ban Siang Cheng. Cepat-cepat Ban Siang Cheng menghampirinya seraya bertanya, ada urusan apa Pang Ju Tiong? Sambil tersenyum Ban Tiong tak berkata, perjamuan segera akan dibuka, pergilah bersama Hui Jin untuk menemani Ho Hui Jin masuk ruang perjamuan, Sedang orang-orang di sini biar aku yang melayani Ban Siang Cheng manggut-manggut, bersama adiknya ia segera mengundurkan diri dari situ sepeninggal kedua orang itu, Ban Tiong tak baru berkata dengan suara lantang. Chiang Bun Jin, Tai Su, To Tiang sekalian, perjamuan malam telah disiapkan, silahkan pindah ke ruang sebelah barat. Maka dipimpin oleh Ching Im To Tiang dari Gobit Pai dan Siang Honhui dari Hoasan Pai. Berangkatlah para jago meninggalkan ruang timur menuju ke ruang barat. Tiga meja perjamuan telah siap enam gayang berbaju hijau berdiri di sisi ruangan sambil membawa poci perak. Ban Lo Hui Jin berdiri menyambut tamu-tamunya di depan ruangan didampingi Ban Siang Cheng di sebelah kiri dan Ban Hui Jin di sebelah kanan, Begitu tamu-tamunya muncul, dia pun berkata sambil tersenyum. Chiang Bun Jin sekalian, malam ini aku khusus menyiapkan sedikit arah kasar untuk menyambut kedatangan kalian semua, silahkan segera masuk ke perjamuan. Lo Hui Jin kelewat sungkan cepat-cepat Ching Im To Tiang dari Gobit Pai memberi hormat Siang Hin Hui berkata pula sambil tersenyum. Siaw Te dan Cheng Im To Tiang adalah wakil ketua periode ini, kami terhitung pula setengah tuan rumah, nah harap Toheng menempati perjamuan lebih dulu. Setelah saling mengalah, akhirnya Hui San Tai Su dari Siaw Lim Pei Cheng Im To Tiang dari Gobit Pai, Hang Chi Cheng dari Pat Kwabon menempati meja perjamuan pertama. Sedang Siang Hon Hui, Liok Tiong Goan dari Hang Sampai, Ki Cho Ho dari Lek Hap Bun, Kua Tiang Tai dari Kei Pang Dewa Bermuka Merah Lusin Tong, Seng Bian Tong dan Ki Chu Ye U menempati meja kedua. Sebaliknya Sao Cheng Chu dari keluarga Tong, Pong Bun Huan, Chiok Siu Gau, Ong Tin Hei dan Song Jin Kin dari Kei Pang, Ban Lo Hui Jin, Ban Sian Cheng dan Ban Hui Jin sekalian menempati meja perjamuan ketiga. Enam orang daya yang berbaju hijau itu segera sibuk memenuhi cawan tamu-tamunya dengan arak. Perjamuan ini berlangsung sangat meriah dan ramai, hingga mendekati kentongan pertama perjamuan tersebut baru bubar. Menurut peraturan, sehari sebelum pertemuan puncak diselenggarakan, biasanya sembilan partai besar dan keteng akan menyelenggarakan sekali pertemuan lebih dulu. Berhubung masalah yang dibicarakan amat rahasia, maka pertemuan itu selalu diselenggarakan di ruang rahasia sedangkan yang boleh hadir pun cuma terbatas pada wakil dari pelbagai partai, sedang apa yang dibicarakan biasanya mereka memegang rahasia rapat-rapat dan tak pernah dibocorkan kepada siapapun. Waktu itu perjamuan telah bubar dan semua hadirin telah bangkit meninggalkan tempat duduknya. Banlo Hujain ikut bangkit berdiri sambil ujarnya. Aku memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hidangan yang bisa kusajikan hanya berupa sayur sederhana dan arak air bagi para Chiang Bunjin, Taisu dan Totiang yang hendak merundingkan persoalan pertemuan puncak besok. Silahkan menuju ruang rapat yang telah disediakan sedangkan bagi para tamu yang tidak ikut menghadiri pertemuan itu, silahkan beristirahat di ruang sebelah timur. Maka berangkatlah Ching Im Totiang dari Gobi Pei, Sian Hon Hwi dari Hoa San Pei Lyok Tiong Goan dari Heng San Pei Hang Cicing dari Pat Kua Bun, Ki Chu Hao dari Lek Hap Bun, Chiok Sam Lip dari Heng Gi Bun, Hwi San Taisu dari Siauling Pei, Giyok Hing Totiang dari Butong Pei dan Kua Tiang Tai dari Kepang di bawah pimpinan Banlo Hujain menuju ke ruang rapat. Sebaliknya si Dewa Bermuka Merah Eloo Sintong, si Peluru Bajah Sengbian Tong Ki Chu Yeu dan lain-lainnya dengan didampingi Ban Sian Ching kembali ke ruang timur. Ruang rapat terletak di gedung tengah yang letaknya berada di belakang ruang tamu, luas ruang utama itu luar biasa besarnya, kira-kira bisa muat tiga puluhan meja perjamuan. Sedangkan ruang rapat lebih kecil bentuknya, selain di bagian tengahnya terletak dua meja besar, sepuluh buah bangku teratur rapi di sekelilingnya, sedangkan di bagian tengah dinding ruangan terletak sebuah meja panjang dan di atasnya tergantung lukisan Kuan Kong membaca buku, di kedua belah sisinya terpanjang sepasang lian hasil tulisan Ban Siaw Hang Almarhum. Di sisi kiri dan kanan masing-masing berderet delapan buah kursi, selain itu tidak tampak sesuatu benda lainnya. Sementara itu dalam ruang rapat telah disulut empat buah lemtera, cahaya yang lembut menerangi seluruh ruangan tersebut. Didampingi sendiri oleh Ban Loh Hu Jin, kesembilan orang tamu agungnya dipersilahkan memasuki ruang rapat. Kursi bagian tengah sebenarnya disediakan untuk Beng Cu, kini tempat tersebut diisi oleh Ban Loh Hu Jin, di sebelah kirinya duduk Siang Hon Hui dari Hoa San Pei, sedangkan di sebelah kanannya duduk Ching Im To Tiang dari Gobi Pei, kedua orang itu menjabat sebagai wakil Beng Cu yang lalu sementara yang lainnya duduk di samping kedua orang itu. C. Ban Tiong Tak memimpin sendiri dua orang dayang berbaju hijau menghidangkan teh, lalu setelah kedua orang itu mengundurkan diri, dia baru menurunkan tirai, merapatkan pintu dan mengundurkan diri dari ruangan untuk menjaga di depan pintu. Selama rapat rahasia itu berlangsung, banyak congkoan perkampungan keluarga Ban, Ban Tiong Tak seorang yang boleh masuk ke dalam bila diperlukan, tapi jika tiada persoalan dia pun diharuskan menunggu di pintu. Tad kala Ban Tiong Tak telah mengundurkan, Ban Loh Hu Jin segera bangkit berdiri seraya berkata. Para Chiang Bun Jin Tai Su dan Toti yang sekalian, sejak suamiku wafat pada lima tahun berselang seharusnya jabatan Beng Cu ini dipangku oleh satu di antara saudara sekalian, tapi oleh karena pergantian jabatan telah ditetapkan dan diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali, sedang saat itu jaraknya dengan hari pemilihan masih ada lima tahun maka untuk sementara waktu akulah yang ditugaskan untuk menjabatnya hingga kini. Baiklah, jikalau kau memang bermaksud begitu, Pin Cheng hanya bisa pasrah kepada nasib. Untung selama lima tahun memangku jabatan ini segalanya dapat berjalan dengan lancar dan aman, dengan begitu aku pun bisa memberikan pertanggung jawaban kepada saudara sekalian dan menghibur arwah suamiku di Alembaka. Sidang yang diselenggarakan malam ini merupakan sidang persiapan untuk menghadapi pertemuan puncak besok tiga. Bulan berselang aku pun telah menerima dua buah daftar pencalonan, yang satu mencalonkan Huawei Lam Tai Hiap, Hei Im Hang dengan sponsornya terjadi pada Butong Pei, Gobi Pei dan Pat Kua Bun. Sedangkan yang lain mencalonkan Yeu Hualiong dengan sponsornya tersendiri dari Hoa Sampai, Heng Sampai dan Heng Gibun. Setelah berhenti sejenak untuk menarik napasia berkata lebih jauh. Pemilihan Beng Cu adalah persoalan yang akan dikerjakan dalam pertemuan puncak besok, tapi membicarakan soal watak serta martabat sehari-hari dari calon Beng Cu adalah tugas dan kewajiban dari pengikut sidang malam ini. Lagi pula persoalan ini menyangkut nasib dari umat persilatan dalam sepuluh tahun mendatang, oleh sebab itu saudaraku harap sekalian bisa mengutarakan dan mengungkap semua persoalan terkecil apapun yang kalian ketahui tentang kedua orang calon Beng Cu tersebut agar kita semua dapat menilai serta mempertimbangkannya. Aku harap kalian mengemukakan pendapat secara bergilir. Ketika perkataan tersebut selesai diutarakan, semua orang segera menyambutnya dengan tepukan tangan yang sangat meriah. Sambil tersenyumban loh hujan manggut-manggut kepada semua orang seraya mengucapkan terima kasih kemudian mengambil tempat duduknya kembali. Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hui segera bangkit berdiri dan berkata, Tuheng sekalian, apa yang akan kita bicarakan dalam sidang pada malam ini telah disinggung ban hujin barusan yaitu mengungkap dan membicarakan watak serta perangai calon Beng Cu serta memberi penilaian serta pertimbangan yang adil dan benar terhadap tingkah laku serta gerak-geriknya di hari-hari biasa, Sayang aku kurang begitu tahu soal Hawaii Lam Tai Hiap Hei Im Hong sehingga tak bisa memberikan penilaiannya, aku hanya mendengar kalau orang ini jujur dan lurus, nama besarnya cukup termahur di utara maupun selatan sungai besar. Biarpun calon yang diajukan adalah Sam Siang Tai Hiap Yeu Hualiong akan tetapi di dalam sidang tersebut ia justru memuji Hei Im Hong, Dari sini dapat dinilai bahwa Ketua Hoa Sampai ini benar-benar seorang pendekar yang berjiwa besar dan berdada lapang. Penjabat Ketua Kapang Kua Tiang Tai segera menengok ke arahnya dengan pandangan tercengang. Sorot metu semua hadirin semua bersama-sama ditujukan ke wajah Siang Hon Hui serta mendengarkan kata-kata berikutnya dengan tenang. Sesudah berhenti sejenak Siang Hon Hui berkata lebih jauh. Hanya sayang belakang ini Siaw Temen dapat kabar dari berbagai sumber berita yang mengatakan bahwa Hei Im Hong punya ambisi besar hendak merebut kedudukan Beng Cu tersebut. Konon ia berusaha merangkul para jago dari perbagai wilayah agar bersedia menuruti petunjuknya, bahkan di setiap wilayah dia tunjuk seorang penanggung jawab yang disamakan lengcu lencana emas. Berikutnya adalah utusan lencana perak dan kedudukan di bawahnya adalah jago pedang lencana tembaga serta busu lencana besi organisasinya diatur sangat ketat serta rapih. Hanya apa sesungguhnya rencana serta intrik yang dilakukan belum sampai ketahuan secara jelas, tapi aku percaya bila dia sampai terpilih menjadi Beng Cu akibatnya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Begitu perkataan tersebut diungkapkan, paras muka para hadirin sama-sama berubah hebat. Ketua Kepang Kua Tiang Tai segera bangkit berdiri seraya berseru. Siang Chiang Bun Jun, biarpun di dalam sidang yang diselenggarakan pada malam ini setiap orang bebas. Mengemukakan pendapat, pandangan serta kritiknya terhadap calon Beng Cu, dan setiap anggota sidang wajib merahasiakan isi pertemuan ini sehingga tak sampai bocor keluar, namun aku ingin mengingatkan bahwa apa yang telah diucapkan seseorang harus didasarkan pada bukti yang jelas dan si pembicara bertanggung jawab terhadap isi pembicaraannya oleh sebab itu, dalam masalah Hei E. Im Hang telah menyiapkan orang-orangnya dengan mengangkat lengcu rencana emas dan sebagainya tadi, aku ingin meminta pertanggung jawaban Siang Chiang Bun Jin atas perkataannya ini, apakah kau punya sesuatu bukti yang jelas? Seperti diketahui, sesungguhnya Kua Tiang Tai merupakan seorang lengcu rencana emas dari Hei E. Im Hang, tidak heran kalau dia berusaha untuk membantah persoalan itu. Siang Hon Hoi memandang sekejap ke arahnya lalu tertawa hambar, baru saja ia hendak terbicara. On Mi Tohut Hoi San Tai Su dari Siow Lin Be bangkit berdiri secar tiba-tiba dan merangkap sepasang tangannya di depan dada, apa yang dikatakan Siang Chiang Bun Jin telah Pin Cheng dengan pula dengan jelas. Dia mengulapkan tangannya kepada Siang Hon Hoi serta Kua Tiang Tai, kemudian berkata lagi, Harap kalian berdua duduk dulu, Pin Cheng akan segera menuturkan semua pengalaman yang telah Pin Cheng alami sendiri dalam perjalananku ke selatan kali ini, agar kalian bisa membuat perbandingan serta mempertimbangkan kembali. Siang Hon Hoi dan Kua Tiang Tai segera menurut dan duduk kembali. Maka secara ringkas Hwi San Tai Su menceritakan kembali pengalamannya sejak tiba di kota Hap Hwi, bagaimana menginap di kuil Pau Kok Si, bagaimana Butim menyaru sebagai dirinya dan bagaimana bersekongkol dengan ketua Pau Kok Si, Teg Cheng Hwesiu. Seperti diketahui Teg Cheng Tai Su adalah seorang lengcu lencana emas, sedangkan Butim adalah utusan lencana perak. Ketika menyinggung soal Hwan Chu Im dan Yap Ling, dia menyebut mereka sebagai Hwan Peng Tia dan pembantunya, lalu dia juga mengeluarkan topeng kulit manusia yang digunakan Butim untuk menyaru sebagai dirinya serta sebuah tabung jarum penghancur darah. Berhubung peristiwa ini dialami sendiri oleh Hwi San Tai Su, Lagi pula dia sendiri yang mengungkapkan, tentu saja kejadian itu dapat dipercaya, apalagi disertai dengan barang bukti. Berubah hebat paras muka setiap anggota sidang setelah mendengar penuturan itu, sebab dari sini terungkap sudah bahwa H. E. Im Hang memang tak segan-segan memakai pelbagai care dan tipu muslihat dalam usahanya merebut jabatan Bulim Beng Cu. Giyok Ceng Totiang dari Butong Pei segera berkata, Harap Tai Su duduk dulu, Pin Ceng pun ingin mengajukan satu pertanyaan, harap Tai Su duduk dulu sebelum menjawab. Hwi San Tai Su menurut dan segera duduk kembali, tanyanya kemudian, apa yang ingin Toheng tanyakan? Dari pembicaraan Tai Su tadi, aku dengar ada seorang pemuda Si Hwan yang datang memberi kabar ke kuil Pau Kok Si sebelum Tai Su tiba di kuil tersebut, boleh aku tahu dari manakah Si Hau Si Chu itu bisa mengetahui peristiwa tersebut jauh sebelum kejadiannya berlangsung. Panjang sekali untuk menceritakan kejadian ini. Tanda petik. Secara ringkas dia pun menceritakan kisah Hwan Chu Im yang mendapatkan burung merpat di bukit Tok Siasan, di mana Bu Tim kemudian memohon Ciam Si di kuil Kim Sintong dan bagaimana orang itu membunuh Si Echong keandari. Perkampungan keluarga Ki, bagaimana mengirim kabar ke kuil Pau Kok Si dan seterusnya. Kemudian kepada Ki Chu Ho ketua Lak Hap Bun, dia berkata juga sambil tersenyum. Ki Chiang Bun Jin, gara-gara hendak mengejar Bu Tim Tempo hari Hwan Si Chu telah melakukan tindakan yang menimbulkan kesalahpahaman dari adikmu Ki Tai Hiap sedang dalam peristiwa pada malam itu keadaan pun kelewat tergesa sehingga dia tak sempat memberi penjelasan kepada Ki Tai Hiap oleh sebab itulah Hwan Siow Si Chu telah berpesan kepada Pin Cheng agar memberi penjelasan kepada Ki Chiang Bun Jin, untuk hal itu harap Chiang Bun Jin sudi memaklumi. Setelah mendengar perkataan tersebut, Ki Chu Ho ketua dari Lak Hap Bun segera menjura kepada Hui San Tai Su Seraya berkata, ternyata di balik peristiwa ini masih ada lika-likunya, setelah mendapat penjelasan dari Tai Su tentu saja kesalahan paham tersebut tak akan kami pikirkan lagi di dalam hati. Kalau begitu Pin Cheng mewakili Hwan Siow Si Chu mengucapkan banyak terima kasih, Tai Su kelewat merendah. Chi U Lip San ketua dari Hang Gi Bun segera bangkit berdiri dan berkata pula, Setelah mendengar penuturan dari Siang Chiang Bun Jin serta Hui San Tai Su, Siow Te pun hendak menyampaikan suatu laporan kepada kalian semua yang pada bulan berselang ketika menantu Kutong Ban Hwan mendapat pesan dari ayahnya untuk menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San karena pertemuan ini bakal dihadiri pelbagai jago lihai dari daratan Tionggoan dan sebagai seorang pemuda inilah kesempatan baik baginya untuk melatih diri maka bersama Siow Li berangkat menuju ke Bukit Hang San di tengah jalan. Secara kebetulan mereka berjumpa dengan Sau Cheng Chu kakak beradik dari Hang San dasar sama-sama masih muda, Mereka sangat cocok satu dengan lainnya hingga akhirnya berangkat bersama menuju ke Benteng Keluarga He-e. Siapa tahu di dalam Benteng Keluarga He-e itulah telah terjadi suatu peristiwa aneh. Maka dia pun menceritakan bagaimana putrinya Chiok Sin Gau membongkar kedok seorang suami gadungan di dalam Benteng Keluarga He-e, bagaimana melarikan diri lewat jendela dan bagaimana diselamatkan seorang tokoh sakti dari ancaman maut. Akhirnya dia pun menambahkan. Bila ditinjau dari pelbagai fakta dan kenyataan yang ada, jelas sudah bahwa He-e Im Hang memang berambisi besar untuk merebut kedudukan Benteng Keluarga. Bila orang semacam itu dibiarkan menduduki jabatan itu sudah pasti dunia persilatan bakal kalut di kemudian hari, karena itu kita wajib mencegah usahanya hingga rencana busuknya jangan sampai terwujud. Ketua Butong Pei Giok Ching Tot yang memandang sekejap ke arah Ketua Golbi Pai Ching Im Tot yang dan Ketua Pat Kua Bun Hang Chi Ching, kemudian setelah termenung sejenak, katanya. Sebelum ini Pinto sama sekali tidak tahu kalau telah terjadi pelbagai peristiwa semacam ini, kalau begitu usul yang diajukan kami bertiga dengan mencalonkan He-e Im Hang sebagai bulim Beng Cu perlu dipertimbangkan kembali. Perkataan Toheng benar Ketua Pat Kua Bun Hang Chi Ching bangkit berdiri pula dengan emosi, menurut pandanganku, kita bertiga harus membatalkan calon yang telah diajukan itu. Tanda Petik Ching Im Tot yang ketua dari Golbi Pai segera menunjukkan sikap keberatan, katanya kemudian pelan-pelan. Berhubung persoalan ini besar sekali pengaruhnya, lebih baik kalian berdua pertimbangkan kembali secara baik-baik. Tanda Petik Mendadak Ban Lo Hujain bangkit berdiri, kemudian berkata, perkataan Ching Im Tot yang memang benar, membatalkan. Calon yang telah diajukan memang merupakan suatu persoalan besar, apalagi dalam penyelidikan ini jika dia gagal masuk hitungan, dalam pertemuan puncak besok pun susah baginya untuk terpilih, karena harus membatalkan surat pencalonan begini saja, sekarang sidang ditunda lebih dulu beberapa saat. Sedang tot yang sekalian bisa manfaatkan kesempatan yang ada untuk merundingkan kembali persoalan ini, bukankah hal ini lebih baik? Oleh karena tuan rumah sudah mengumumkan sidang ditunda, semua orang pun bangkit meninggalkan tempat duduk masing-masing. Congkoan Ban Tiong Tat segera membuka pintu dan masuk ke dalam diiringi dua orang dayang berbaju hijau yang membawakan air teh dan empat macam hidangan lezat buat tamu-tamunya. Maka sambil minum teh dan mencicipi dangan kecil, mereka pun saling mengemukakan pendapatnya. Ada yang usul agar surat pencalonan dibatalkan, ada pula yang beranggapan pendapat dari Ban Lohu Jin lebih benar, asal permilihan pada malam ini tidak lulus berarti besok pun tak akan terpilih, apa gunanya harus kelewat merangsang dirinya? Tuheng sekalian, air teh kita telah dicampuri seseorang dengan sesuatu yang tak beres. Belum selesai ucapan itu diutarakan, tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah. Tentu saja peristiwa ini sangat mengejutkan para jago lainnya sehingga sama-sama berpaling dengan wajah terkesiap. Ya, ada yang tak beres terdengar ketua Henggi Bun Cio Lip San bergumam pula, Ban Lohu Jin. Ia mendongakan kepalanya sambil berpaling ke arah Ban Lohu Jin, namun sebelum kata-katanya dilanjutkan, tubuhnya turut roboh terjungkal pula ke atas tanah. Ban Lohu Jin sebagai tuan rumah tentu saja jauh lebih terkejut daripada siapapun, dengan wajah pucat pasti seperti mayat, buru-buru ia membentak. Tiong Tat. Tiong, Tat. Sebelum Ban Tiong Tat masuk ke dalam nenek itu sudah keburu jatuh tak sadarkan diri lebih dahulu. Ketua Heng Sampai Lyok Tiong Goan yang tersohor karena berangasan segera membentak pula dengan sorot metu sinar tajam. Sudah pasti perbuatan dari hei-e. Belum habis ia berkata, tubuhnya ikut roboh terjungkal pula ke atas tanah. Dalam waktu singkat sudah separuh dari iang hadir dalam sidang itu telah roboh tak sadarkan diri, ketua Pahit Kwa Bun Hang Cicing segera memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian serunya dengan rasa kaget. Tuh Heng sekalian. Tapi begitu dia membuka suara, orangnya langsung roboh tak sadarkan diri. Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hwi paling tenang di antara sekian tokoh yang hadir di sana, ia duduk tak bergerak sambil diam-diam mengatur pernafasan dan mencoba untuk memeriksa keadaan tubuhnya, betul juga dia merasa hawa murni sedang membuyar secara pelan-pelan. Dan kepalanya terasa pening dan matanya berkunang-kunang. Biarpun begitu ia cukup jelas dengan kondisi dan situasi yang sedang dihadapinya, maka dengan mulut tetap membungkam, dia celupkan tangannya ke dalam cawan air teh, lalu menulis di atas meja.